oke kita sudah masuk di beranda depan minecraft sekarang kita sign in masukkan akun microsoft kita lalu passwordnya oke kita klik play kemudian create new new nah ini kita mau bangun dunia kita ketikkan nama dunia kita misalnya saya kasih nama membangun duniaku nah ini kita klik mode kreatif apa bedanya mode kreatif itu item yang ada itu tidak bisa hilang tidak ada expirednya jadi dia akan selalu ada kemudian bisa menggunakan slash comment kemudian tidak ada bar lapar tidak ada juga help bar atau bar kesehatan yang bentuknya seperti hati itu kalau itemnya tinggal satu maka dia tidak bisa digunakan ada search bar buat mencari di inventory kemudian dia juga ada menu double stop atau spasi dua kali untuk terbang jadi ada mode terbangnya nah kalau serviceable mode pemainnya harus mengumpulkan sumber daya atau resources jadi mengumpulkan makanan sendiri dan seterusnya kemudian dia harus membangun sesuatu membangun struktur dan dia bisa berinteraksi berbicara dengan penduduk yang ada di dunia itu kalau malam hari dia bisa melawan dari mobs kemudian dia punya jumlah block unlimited tanpa batas dan terdapat bar kesehatan dan bar lapar karena di bawahnya ada difficulty jadi level tingkatan kesulitannya nah kita buat mode peaceful kalau mode peaceful itu tidak bakalan mati ya meskipun kena lava jatuh dari ketinggian atau bahkan tenggelam ini tidak akan mati tidak ada mob tidak bakalan lapar dan tidak perlu makanan kalau easy dia bisa mati kalau kena lahar atau lava tenggelam dan jatuh dari ketinggian kemudian kalau dia lapar indikator kesehatannya akan sisa 5 untuk normal sama hanya saja bar kesehatannya akan tersisa setengah untuk yang hard dia pasti mati kalau kena lapar jadi dia bisa diserang mob bisa kena lava tenggelam dan jatuh world type world type nya ini kita pilih yang flat yang datar jadi kalau infinite itu pandangannya tidak terbatas tapi kalau flat itu dunia nya bikin datar nah ini kita klik show koordinat karena saya ingin tahu dunia saya ada di koordinat berapa nah ini untuk settingan classroom nya ini saya on kan semua always day jadi gak akan malam perfect weather jadi gak akan ada hujan nah kecuali ini immutable world nanti kita belajar apa itu gunanya immutable world oke kita klik play karena ini ada UI narration jadi kalau kita klik I huruf I maka akan muncul immersive reader nya buat yang disabilitas nah gimana cara mulai membangunnya kita coba slash comment klik tanda slice kalau kita ketikan give berarti dia memberi kalau all player berarti dia memberi ke semua pemain my agent jadi agent aja all entities semua makhluk closest player pemain terdekat random player pemain acak atau diri saya sendiri mau ngasih diri saya sendiri misalkan saya ketikan add as apple nah ini saya dapat apple nah kalau saya mau hilangkan item itu tinggal klik slash clear nah hilangkan sudah tidak ada di hotbar oke sekarang kita mulai membangun kita kumpulkan dulu bahannya klik E masuk inventory ini saya ambil allow block kemudian saya ambil lagi deny block kita akan belajar apa sih bedanya allow block sama deny block apa gunanya nah satu lagi yang paling penting kalau mau membangun dunia itu border atau pagar pembatas oke sekarang kita mulai oke sebagai contoh saya akan menggali 3x3 di tanah 2 buah nah kalau membuat dunia baru kita harus berada dalam world builder mode ini kita mau taruh low block disini kita coba gak bisa ini jadi kalau kita tidak berada di dalam mode builder world kita mau taruh block apapun kita gak bisa termasuk border gak bisa baik baik di dalam lubang yang saya buat ini atau di di luar gak bisa nah gimana caranya kita klik tanda karis miring atau slash kemudian kita ketikan perintah world builder wb oke nah sekarang kita coba kita isi dengan deny block nomor 2 ya ingat klik kanan kalau kalau dalam mode world builder kita bisa membangun struktur itu seperti god mode jadi mode Tuhan bisa menciptakan jadi kalau kita gak bisa gak punya mode itu kita gak bisa melakukan apapun disini kita hanya bisa menggali aja nah sekarang kita coba yang low block oke nah kita akan tahu apa bedanya deny block sama low block kita bangun dulu ini kita kasih border hotbar nomor 3 oke kita coba kasih border disini yang warna merah kita masuk ke hotbar nomor 3 kita tempatkan kita bikin yang agak luas selamat menikmati Oke, kita sudah punya kotak persegi panjang yang direngi oleh pembatas atau border Oke, sekarang kita ingin tahu apa bedanya low block dan deny block Oke, kita kembali ke mode biasa Kita ketikkan lagi WB World Builder Lihat statusnya sudah false, berarti sudah non-aktif Nah, sekarang kita coba Misalnya kita cari yang lain Oke, sekarang kita coba Kita taruh Nah, jadi kalau low block itu kita bisa bangun di atasnya Kita juga bisa hancurkan Tapi ini tidak bisa ya Hanya bisa dibangun di atasnya Nah, ini yang kita taruh boleh dihancurkan Tapi kita tidak bisa menghancurkan yang bagian bawahnya Nah, sedangkan kalau deny block Ini kalau kita mau kasih tidak malu Kita mau taruh sesuatu di atasnya tidak bisa Kita hancurkan pun tidak bisa Nah, itu bedanya Low block dan deny block Jadi, kalau kita menginginkan siswa membangun dunianya di satu tempat itu saja Maka kita kasih low block Sedangkan kalau tempat yang terlalang tidak boleh dibangun di atasnya Maka kita kasih deny block Nah, sekarang apa gunanya border merah ini? Nah, border merah ini fungsinya adalah untuk mengunci siswa Siswa yang sudah masuk ke dalam sini Dia tidak bisa keluar lagi Dan yang di luar tidak bisa masuk ke dalam Nah, ini Ini kita tidak bisa masuk Meskipun kita terbang Kita tidak bisa masuk Kita hanya bisa di atasnya Kita terbang setinggi mungkin Kita tetap tidak akan bisa masuk ke dalam Tidak bisa Jadi, ini terkunci Nah, bagaimana caranya biar bisa masuk? Ya, kita balik lagi Kita klik slash Kemudian kita ketikan wp worldbuilder Nah, ini status worldbuildernya status updated to true Itu artinya sudah diaktifkan Berarti kita worldbuildernya sedang aktif Nah, ini kita bisa masuk Nah, ini kita bisa masuk Nah, kita sudah ada di dalam Kalau mau keluar Ya bisa Karena kita posisinya sebagai operator Kita bisa keluar masuk Nah, sekarang bagaimana kalau statusnya kita ubah lagi Worldbuildernya kita nonaktifkan Nah, ini kita lihat ada tulisan updated to false Jadi, kalau false berarti dia tidak aktif atau nonaktif Nah, sekarang kita coba keluar Dari sini Nah, ini kita tidak bisa kemana-mana Meskipun kita terbang sangat tinggi Nah, kita tidak bisa Kita tidak bisa kemana-mana Ke kiri, ke kanan semuanya terkunci Kita tidak bisa Kita hanya berada di dalam kotak itu saja Berasa terpenjara ya kan Nah, ini Nah, meskipun kita gali Misalnya ini saya gali Nah, ini kita berada di dalam sini Kita tetap tidak bisa kemana-mana Kita coba naik lagi Nah, walaupun di bawah Kita tetap tidak bisa kemana-mana Ke atas juga tidak bisa Jadi, tidak bisa ke kiri, ke kanan Hanya terpusat di titik itu saja Nah, bagaimana caranya biar kabur Biar bisa kabur nih Dari penjara ini Nah, kita ketik E Atau inventory Kita cari yang namanya Ender Pearl Nah, ini namanya Ender Pearl Kalau kita punya Ender Pearl Coba kita coba Nah, kalau kita punya Ender Pearl Ini dia bisa Teleportasi ke tempat lain Jadi, kalau misalnya ini kita Lempar Nah Kita berada di luar Loh, sudah di luar Kita taruh lagi Nah, kita di dalam Nah, ini kita di dalam Nah, sekarang Bagaimana caranya Supaya siswa tidak bisa kemana-mana Tetap ada di sini Maka, kita bisa pakai cara ini Kita ketik slash Kemudian Kita bisa Tulis Clear At E All player Yang dihilangkan apa Ender Pearl Ender Pearl Nah, ini berarti Ini sudah keterangannya Bahwa saya sudah Menghilangkan 16 item Ender Pearl Jadi, anak-anak tidak punya Ender Pearl Di inventory-nya Mereka tidak bisa kabur Nah, ada cara lain Supaya Anak-anak itu Tetap berada di dalam Selain dengan cara menghilangkan Semua Ender Pearl Yang ada di inventory mereka Tidak ada cara lain Jadi, kita ketikkan Give me Saya Gitu kan Comment Block Nah, ini Comment Block Comment Block itu Misalnya kita taruh sini Ini berarti Kalau diaktifkan Apapun perintah yang kita Sematkan Di dalam block itu Akan otomatis bekerja Misalnya ini Kemudian ini Kita sorot Kemudian klik kanan lagi Nah, di sini muncul Kita kasih judul No Ender Pearl Nah, kalau Impulse Itu berarti Perintahnya sekali Kalau Chain Itu ada Serentetan rangkaian Comment atau perintah Jadi Perintah yang berantai Banyak perintahnya Kalau Repeat Itu dia berulang Berulang-ulang Seperti loop Ada siklusnya Mengulang terus Nah, ini Karena Kita ingin perintah ini Berulang terus Tidak berhenti-berhenti Nah, kita klik repeat Kemudian Ada conditional Itu bersarat Atau unconditional Ini tanpa syarat Tidak boleh keluar Kemudian Needs Redstone Ini kita klik Always Active Jadi semua tombol itu Kita aktifkan Meskipun Mereka Makan tombol apapun Tetap aja Tidak fungsi Jadi kita klik Always Active Aktif tapi Tidak fungsi Execute on first tick Nah, jadi Pertama kali tick Dia sudah langsung Aktif Delay in tick Jadi tidak boleh ada delay Langsung otomatis Bekerja ini Nah, sekarang Comment inputnya apa? Misalnya Kita perintahkan Pada semua pemain All player And Per Oke Nah, misalnya Kesulitan perintah ini Gimana sih Rumus perintahnya Comment inputnya Tidak tahu Nah, itu cukup Kita klik slash Kemudian kita Ketikan clear Add E Nah, ini Nah, ini kita lihat Itu ada Underscore-nya Pearl Nah, ini rumus ini Yang kita gunakan Oke, kita kembali Nah Kalau kita lihat Ini sudah berwarna biru Atau ungu ini ya Ini berarti Comment blocknya Ini sudah aktif Nah, sekarang kita coba Saya masuk ke dalam Nah, sekarang kita coba Kerjanya Dari comment block Kita buka Uruf E Nah, siswa kita kan Pinter-pinter tuh Dia nyari Ender Pearl Di inventory Dia klik E Kemudian dia coba Tarik ini Nah, lihat Comment blocknya Sudah fungsi Dia bahkan tidak bisa Ditarik ke hotbar Nah Jadi siswa ini Akan Berada Di kota ini Jadi siswanya Tidak bisa kabur Kemana pun Dia tetap harus Mengerjakan proyek Yang ada Di Border ini Di Pager pembatas ini Jadi dia Fokus Ada di sini Untuk menyelesaikan tugasnya Tidak boleh kemana-mana Oke Itu fungsi dari Allow block Deny block Dan border Jadi Kita bisa kondisikan Manajemen kelas Untuk Mengkondisikan siswa Agar fokus terhadap tugas mereka Oke Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih